Intro Salman, kamu sudah hubungin PT. Jayana untuk persiapan bahan baku untuk pembangunan poik aparatemen kita? Udah pak, kemarin tinggal lanjut meeting buat ngobrolin lagi soal teknis pembangunan aparatemennya Mereka juga minta atur waktu buat ngecek lokasi di Ciampea Oke kamu tunggu perintah saya ya Kalau sampai lahan di Ciampea sudah dilupaskan, kamu bisa sembuhin mereka dan bisa kesalahan Iya pak Eh, Zaki apa-apa nih nih? Nih, mereka berdua orang suruhan tempatnya Orang yang udah yuruh pemilik pabrik tempat itu keluar dari rumahnya dengan cara kasar pak Emangnya harus pake cara kasar? Hah? Dan mereka bilang, ini suruhan papa Aduh, nasibnya kan se gimana ya? Dimana dia harus tinggal sekarang? Zaki, tenang dulu dong Jadi memang papa mengirim mereka untuk mengosongkan lahan, kan gak salah? Ya tapi emang harus dengan cara kasar ya pak Harus ngusir pak Papa tau gak? Ini malem-malem, hujan-hujan Emang gak bisa dengan cara yang lebih manusiawi pak? Apa benar yang anak saya bilang? Kalian bersikap kasar? Betul pak Kami mengusir pemilik rumah itu Karena pemilik rumah itu tidak mau keluar pak Kalian ini gimana sih? Kan saya kirim kalian kesana untuk bicara baik-baik Bukan mengusir secara kasar Pohon pak Zaki Udahlah Papa minta tolong Masalah ini gak usah diperpanjang lagi Ya? Karena bagaimanapun juga Gue harus segera berjalan Papa pun udah dikejar-kejar sama investor Yang dibilang papa itu bener Waktu kita gak banyak Kita harus gerak cepat Zaki, lu juga harusnya lebih fokus dong sama proyek ini Ya gimana caranya gue fokus? Prosedur perusahaan aja gak jelas kayak gini Asal-asalan Main kasar Zaki Seandainya kamu fokus Dengan pekerjaan ini Dengan tugas ini Kamu gak akan Meninggalkan investor di tengah-tengah meeting Dan seandainya kamu bisa tanggung jawab Tentunya semua ini juga tidak akan terjadi Aku ngelakuin ini karena aku tanggung jawab pak Aku tanggung jawab atas nama baik metagrup Papa yang dari awal caranya kasar pak Papa tuh sekarang udah kehilangan empati semua demi uang Pak Rikal sama Pak Zaki kenapa mereka berdua ribut? Iya Biasanya mereka ribut Kita dengerin aja yuk Gue rekam seru nih Ya udah rekam Zaki Jaga bicara kamu ya Papa gak suka Kamu mulai bicara arahnya kemana Enggak Emang sekarang papa udah berubah Semenjak papa nikah sama tante Eliza Semua berubah Papa udah kehilangan prinsip hidup papa Eh Zaki Maksud lo apaan? Hah? Aku gak mikir apaan? Mereka itu semua manusia pak Bukan hewan Jadi gak perlu pakai cara kasar Bapa tau yang mereka usir ini dalam keadaan sakit pak Itu semua karena kejadian kebakaran kemarin Memangnya harus pak pakai cara kasar? Ini bukan papa yang aku kenal Zaki Kamu pikir kenapa papa melakukan semua ini? Hah? Untuk membesarkan nata gup Untuk kamu Karena suatu hari nanti Kamu yang akan meneruskan semuanya Papa Papa dulu pernah ngajarin aku pak Semua manusia ini walau statusnya beda Untuk dihargai Sekarang juga aku akan cari pemilik lahan itu pak Aku akan cari Dan aku akan minta maaf Atas semua Apa yang ada kekuatan Ini udah keterlaluan buat aku pak Zaki 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 Oh.. Masuk kerja Masuk kerja Gue harus beresin masalah ini Gue harus temukan kan Zah Soap pahadi soap itu sekarang juga Ya Madam harus tahu Iya Kirim aja Saya cuma minta Kalian datang kesana Dan kalian membereskan masalah ini Secara baik-baik Tapi kalian harus main Hakim sendiri Dan bersikap kasar Artinya Kalian sudah tidak mau menerangkan perintah saya lagi Artinya Kalian sudah tidak saya butuhkan di perusahaan ini lagi Sekarang pilihan kalian cipu Tidak Kasih surat pengunduran diri kalian Atau kalian siap bercanda Kalian aja pilih sendiri Tapi pak Keluar dari kantor saya Kalau begitu kamu permisi lupa Tidak Daripada gue kena imbas juga Mendingan gue cari aman Gue pergi aja deh dari sini Gue juga harus cari tahu keadaan Kansas sekarang Hmm.. Pak Kayaknya papa lagi butuh waktu sendiri Selamat Ini siapa? Aduh Aduh Gue harus cari kanja nih Ini kesempatan gue buat deketin dia Mas Alman Mas Alman mau pulang ya? Mas Alman mau pulang ya? Kita pulang bareng yuk Ehm.. Gimana ya? Kayaknya gak bisa deh Kenapa mas? Kok gak bisa? Sekarang mau nagih hujan gini mas Mas Aman kan tahu Saya juga gak punya mobil Mas Mas Aman tega sih Sama saya Kita tinggal di mana ya? Kita tinggal di mana ya? Coba Telepon baby coba Iya Ehm.. ada telepon tuh? Angkat aja kenapa? Biarin aja Gak apa-apa angkat aja Siapa tahu penting Iya udah sebentar ya mas Halo? Aku.. Wah.. Ya aku mas Alman malah pergi sih Ini kan padahal kesempatan gue buat mepetin mas Alman Ini bener-bener kakan Zani Semua aku aja ganggu Kenapa sih kak? Bebi tolongin sasanya Kakak sama bapak diusir dari rumah Sekarang kita lagi ke hujanan Kita boleh ya ke kontrakan kamu Ya itu urusan kakak lah Lagi ini siapa suruh jual rumah Ya sekarang kalo misalkan kakak diusir Kakak cari kontrakan kek Cari kosan kek Ini pikir sendirilah Udah bukan urusan aku sekarang Bebi kakak mohon Kakak mohon golongin kakak Jadi kakak gak tau lagi harus kemana Kakak cuma mikirin keselatan bapak beb Ah bapak kan baru semu Boleh ya kita kesana sekarang ya beb Aku gak peduli Bodoh amat Yang urusin bapak itu kan datang jawab kakak Kakak urus bapak yang bener dong Bapak Bebi Ini bapak Bapak yang minta tolong Bapak mohon bapak udah gak kuat jalan lagi Bebi Kaki bapak tadi sakit Ya udah deh Bapak sama kakaknya boleh tinggal di kosannya Bebi Nanti Bebi kirim alamatnya Ah terima kasih ya Bebi ya Iya pak sama-sama Waalaikumsalam Dua pak boleh Dua pak boleh Dua pak lewat Dua pak lewat Alamatnya Alamatnya Dua pak Alamatnya tadi Bebi udah sempet kirim sih pak Anja Insya Allah kan dia inget ya pak ya Alhamdulillah Kita tunggu dulu ya pak ya Tunggu taksi lewat Bapak Jangan kasih Bapak Pasti 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 Paksih pasti Ayo pak Tidak tiba pak Bapak dulu naik Ayo Ku aku titikkan dia Lanjutkan perjuanganku Tunggu nya Bahanyakan dia Terima kasih telah menonton!